Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di vlog aku, kali ini aku mau membagikan resep mie goreng jawa yang spesial ya dan kalau mie goreng biasanya kalau udah mateng, kalau udah dingin kan biasanya enggak enak ya ini aku mau membagikan resep mie goreng jawa walaupun sudah dingin rasanya mie goreng jawa ini tetap enak ayo teman-teman langsung saja kita memasaknya simak terus sampai habis videonya supaya teman-teman semua tidak gagal paham ya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ini bahan-bahannya udah aku siapin semua ini ada tiga papan mie eko terserah teman-teman mau memakai merek apa ya bebas dan ini ada dua telur ada ayam ada sayurnya itu ada kol ada sawi dan ada oncelang ada wortel ya bumbu-bumbunya itu ini ada bawang merah bawang putih kemiri dan ini ada kecap penyedap rasa garam lada terserah ya teman-teman mau pakai lada bubuk atau lada yang masih putiran dan ini kaldu nya ya langsung kita ini ayamnya kita rebus dulu ayamnya sudah matang kita tiriskan dulu nanti untuk campuran demi gorengnya ya dan kaldu ayamnya tadi ini buat rebus mie ya biar mie nya ini rasanya ada rasa kaldunya ya kaldu ayam tadi buat rebus mie supaya mie nya enak rasa kaldu ayam mie nya ditambahi minyak sedikit ya teman-teman biar enggak lengket ya nanti kalau sudah matang nggak lengket ditambah minyak goreng sedikit aja ini juga resep supaya enak bekas kaldu ayam tadi buat rebus mie termasuk kunci resep bak mie goreng jawa enak teman-teman bumbu-bumbunya kita halusin ada bawang merah bawang putih dan kemiri ya terus ada garam garam secukupnya dan penyedap rasa ini ada kak apa lada ya lada ini aku pakai lada yang serbuk atau halus kita halusin bumbunya dihalusin sampai halus ini sayurannya diirisi ya 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 sambil menunggu minyak goreng panas ini ayamnya diswer-swer ya teman-teman ini ayam yang sudah aku suwer-swer ya jadi segini ya tadi ya yang aku ayamnya sudah saya rebus sekarang mau menumis bumbu yang sudah dihalusin kita masukkan bumbunya sudah mulai harum teman-teman kita tumis sampai bumbunya matang biar bak minyak nanti enak sekarang kita masukkan telurnya ya itu dipitah telur sama bumbunya telurnya kita masukkan ini dora are terpisah sama bumbunya sekarang disampur terus kita masukkan sayurannya bawinya ini saya campur wortel buat warna cantik nanti jangan lupa teman-teman ini ayamnya kita masukkan sekalian ini kelihatannya sayurnya itu banyak ya teman-teman nanti ngimpes ini sudah sedikit lagi kita masukkan minyak ini goreng jawa ini walaupun nanti minyak sudah dingin tetep enak teman-teman pakai resep bunda ini nanti ini nanti walaupun ini sudah dingin tetep enak dikasih kecap kecukupnya ya teman-teman kalau mie jawa itu identik rasanya manis ya teman-teman ini ditambah kaldu ditambah kaldu teman-teman secuknya ya setengah jendok teh ya jangan lupa ini dikasih daun bawang ya ini 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 siap di hidangan ya ini mie goreng jawa nya sudah matang ya teman-teman siap untuk dihidangkan untuk keluarga terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video aku kali ini ya jangan lupa untuk mendukung channel aku untuk like comment dan subscribe semoga teman-teman semua dilindungi oleh Allah dan diberikan kemudahan rezekinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati